Intro Tampak di dalam kabinet parlemental adalah Pemerintahan atau kabinet Itu dipegang oleh Perdana Menteri dan Kabinet Sedangkan Presiden itu hanya berkedudukan sebagai Kepala Perdana Menteri Yang pertama di dalam kabinet parlemental adalah Kabinet Nasir Kabinet Nasir merupakan kabinet koalisi Atau kabinet gabungan antara partai PNI dengan partai Masyumi Kabinet pertama pada masa demokrasi liberal adalah Kabinet Nasir Kabinet ini merupakan koalisi yang dipimpin oleh Masyumi Kabinet Nasir mendapat dukungan dari tokoh-tokoh terkenal yang memiliki keahlian dan reputasi tinggi Seperti Sirisul Tanah Mengkubono ke-9, Mr. Asaad, Mr. Muhammad Rum, Insinir Juanda, dan Dr. Sumitro Joyo Hadi Kusumo Program kerja dari Kabinet Nasir antara lain sebagai berikut Satu, menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman Dua, konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan Tiga, menyempurnakan organisasi angkatan perang Empat, mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan Tiga, memperjuangkan penyelesaian masalahnya Kambuntu di dalam perundingan penyelesaian Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda ini Mengakibatkan Kabinet Nasir mengalami tekanan Setelah Hadi Kusumo dari PNI menyatakan Mosi tidak percaya Pada masa Kabinet Nasir ini untuk pertama kalinya dilangsungkan perundingan antara Indonesia dan Belanda Menyangkut masalah Irian Barat Tepatnya pada tanggal 4 Desember 1950 Namun perundingan ini menemui jalan buntu Masalah inilah yang menyebabkan musuhnya Mosi tidak percaya dari Parlemen terhadap Kabinet Nasir Tekanan semakin besar ketika Hadi Kusumo dari PNI menyatakan Mosi tidak percaya Sekitar pencaputan PP No. 39 tahun 1950 Tentang DPRS dan DPRDS yang diterima oleh Parlemen sehingga Kabinet Nasir jatuh pada tanggal 21 Maret 1951 Kemudian Nasir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno Kemudian Nasir menunjuk dua formatur Yaitu Sidik Joyo Hadi Kusumo dari PNI Dan Supiman Virio Sanjoyo dari Masumi untuk membentuk KBI baru Melalui proses perundingan Maka pada bulan April 1950 Terbentuklah Kabinet baru Di bawah pimpinan Sukiman Virio Sanjoyo Presiden Soekarno menunjuk dua orang formatur baru Yaitu Sidik Joyo Soekarto dari PNI Dan Dr. Sukiman dari Mas Yumi untuk membentuk Kabinet baru Setelah melalui proses perundingan Maka pada tanggal 26 April 1951 Diunggungkan susunan Kabinet baru Di bawah pimpinan Sukiman Virio Sanjoyo dari Mas Yumi Dan Swirio dari PNI Program kerja Kabinet Sukiman antara lain sebagai berikut Satu, menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum Untuk menjamin keamanan dan ketentraman Serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara Dua, membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional Dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat Dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan Tiga, menyelesaikan persiapan pemilu Untuk membentuk Dewan Konstituante Dan menyelenggarakan pemilu dalam akus singkat Serta mempercepat pelaksananya otonomi daerah Tiga, menyiapkan undang-undang pengakuan serikat buruh Perjanjian kerjasama Penetapan upah minimum Dan penyelesaian pertikaian buruh Lima, menjalankan politik luar negeri bebas aktif Enam, memasuk banderian barang ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya Kabinet Sukiman juga tidak bertahan lama Masalah utama yang menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman adalah Pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo Dan Duta Besar Amerika Merle Conkrain Nota tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer Dari pemerintah Amerika Serikat kepada pemerintah Indonesia Berdasarkan Ikatan Mutual Security Acts Atau MSA Kerjasama tersebut dinilai sangat merugikan politik luar negeri bebas aktif Yang dianut Indonesia Kabinet Sukiman dituduh memasukkan Indonesia ke dalam Blok Barat Oleh karena itu, DPR menggugat kebijakan Kabinet Sukiman Dan akhirnya Kabinet Sukiman jatuh Dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno Kabinet Pilopo itu merupakan zakon kabinet Atau kabinet yang diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya Kabinet Pilopo Programnya adalah pertama Mempersiapkan pemilihan umum Berusaha mengembalikan ilian barat ke dalam wilayah Republik Indonesia Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan Kemudian yang keempat itu memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran Serta kelima Kesulitan yang dihadapi Kabinet Pilopo adalah adanya gerakan separatisme di sejumlah daerah Adanya peristiwa 17 Oktober 1952 mengenai gerakan sejumlah perwira angkatan darat Yang menekan Presiden Soekarno agar mengubahkan parlement Peristiwa tanggung merahwa terjadi karena pemerintah sesuai dengan perjanjian KMB Mengizinkan pengusaha asing untuk kembali mengusahakan tanah-tanah perkebunan Pada masa kabinet Sukiman Mr. Iskak Cokro Adi Suryo, Menteri Dalam Negeri Menyetujui dikembalikannya tanah DVM yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan pemiliknya Namun selama ditinggalkan oleh pemiliknya, tanah tersebut digarap oleh para petani Penyerahan kembali tanah tersebut dilaksanakan pada masa Kabinet Pilopo Polisi pada tanggal 16 Maret 1953 mengusir para penggarap tanah yang tidak memiliki izin Akibatnya terjadilah bentrokan senjata dan 5 orang petani terbunuh Peristiwa tersebut mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari pers maupun parlemen Sidi Kertapati dari Serikatan Indonesia atau Sakti Mengajukan musik tidak percaya terhadap Kabinet Pilopo Akhirnya, pada tanggal 2 Juni 1953 Pilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden Sukarno Kabinet Alisastro Amijoyo I dibentuk pada tanggal 31 Juli 1953 Dengan Perdana Menteri Alisastro Amijoyo dari PNI dan wakilnya Wong Senegoro dari PIR atau Patai Indonesia Raya Kabinet Ali mempunyai program 4 pasal sebagai berikut 1. Program dalam negeri antara lain meningkatkan keamanan dan kemakmuran Serta segera diselenggarakannya pemilihan umum 2. Pembebasan diri antara secepatnya 3. Program luar negeri antara lain pelaksanaan politik bebas aktif peninjauan kembali persetujuan KMB Prestasi yang paling menonjol pada Kabinet ini adalah Berhasil diselenggarakannya Konferensi Asia-Afrika di Bandung Pada tanggal 18-24 April 1955 Pada tanggal 24 Juli 1955 Alisastro Amijoyo menyerahkan mandatnya kepada Presiden Penyebab utamanya adalah masalah TNI Angkatan Darat Sebagai kelanjutan dari peristiwa 17 Oktober 1952 Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Bambang Sugeng mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh Kabinet Sebagai penggantinya, Menteri Pertahanan mengunjung Kolonel Bambang Utoyo Panglima Tentara dan Meritorium II Sriwijaya Pengangkatan pimpinan baru tersebut ditolak oleh para Panglima Angkatan Darat Karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan TNI Angkatan Darat Selain masalah TNI Angkatan Darat tersebut Didukung juga dengan keadaan ekonomi yang semakin memburuk Adanya korupsi dan inflasi mengakibatkan kepercayaan rakyat semakin merosot Masalah lain yang menyebabkan geretakan dalam Kabinet Alisastro Amijoyo I adalah NU NU memutuskan untuk menarik kembali Menteri-Menterinya yang kemudian diikuti oleh partai-partai lainnya Indonesia itu merupakan salah satu pemerang karsa daripada terselenggaranya konferensi Dari lima negara pemerang karsa Dan konferensi Asia-Afrika itu sendiri merupakan salah satu ajang momen tersendiri bagi Indonesia Untuk berupaya mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia melalui jalur internasional Pada waktu Kabinet Alisastro Amijoyo I akan menyerahkan mandatnya kepada Presiden Presiden Soekarno sedang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Oleh karena itu, pada tanggal 29 Juni 1955 Wakil Presiden Muhammad Hatta menggunakan tiga nama formatur yang bergugas pembentuk Kabinet Baru Tiga nama formatur tersebut adalah Sukiman dari Masyumi, Wilopo dari PNI, dan Asa Adarino Partai Tiga tokoh tersebut sepakat mengunjungi Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Namun, muncul kesulitan karena Muhammad Hatta duduk sebagai Wakil Presiden Akhirnya, tiga formatur tersebut gagal membentuk kusunan Kabinet Baru Kemudian Muhammad Hatta menunjukkan Mr. Burhanuddin Harahab dari Masyumi untuk membentuk Kabinet Pada tanggal 12 Agustus 1955, terbentuk Kabinet Burhanuddin Harahab dengan Perdana Menterinya Burhanuddin Harahab dari Masyumi Berikut program kerja Kabinet Burhanuddin Harahab Satu, mengembalikan kewibawaan moral pemerintah dalam hal ini kepercayaan angkatan darat dan masyumi Dua, akan dilaksanakannya pemilihan umum, desentralisasi, pengecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi Tiga, perjuangan mengembalikan pilihan barat ke Republik Indonesia Hasil yang menonjol dari KBD ini adalah penyelenggaran pemilu pertama di Indonesia Yang berlangsung pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR Dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante Berstasi lainnya yaitu pembubaran Uni Indonesia Belanda Dengan berakhirnya pemilihan umum, maka tugas Kabinet Burhanuddin Harahab dianggap telah selesai Sehingga perlu dibentuk Kabinet baru yang bertanggung jawab terhadap Parlemen yang baru Pada tanggal 3 Maret 1956, Kabinet Burhanuddin Harahab mengembalikan mandatnya kepada Presiden Kabinet Alisastro Amin Joyo Kedua Kabinet ini dipimpin oleh Alisastro Amin Joyo sebagai Perdana Menteri Kabinet ini merupakan koalisi dari PNI, Masyumi, dan NU Kabinet ini merupakan kabinet pertama setelah pemilihan umum tahun 1955 Program pokok Kabinet Alisastro Amin Joyo Kedua antara lainnya sebagai berikut 1. Pembatalan KMB 2. Perjuangan mengembalikan irian balan ke pangkuan Republik Indonesia 3. Pemulihan keamanan dan ketertiban Pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan, serta pertanian 4. Melaksanakan keputusan konferensi Asia-Afrika Pada tanggal 14 Maret 1957 Kabinet Alisastro Amin Joyo Kedua menyerahkan mandatnya kepada Presiden Karena dalam tubuh kabinet terjadi perpecahan antara PNI dan Masyumi Kabinet Alisastro Amin Joyo Kedua ini berlangsung dari 9 April 1957 sampai dengan 5 Juli 1959 Banyak sekali torehan prestasi yang pernah dicapai pada masa Kabinet Juanda Salah satunya adalah mengenai batas teritorial laut Indonesia Sebagai sebuah bentuk kedaulatan di negara kita Perdana Menteri Kabinet ini adalah Insinyur Juanda Dengan 3 orang wakil yaitu Mr. Hardi, Idang Halim, dan Dr. Leimina Kabinet Juanda menyusun program yang terdiri dari 5 pasal yang disebut dengan panca karya Oleh karena itu, Kabinet Juanda disebut juga sebagai Kabinet Karya Program-program Kabinet Karya yaitu sebagai berikut 1. Membentuk Dewan Nasional 2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia 3. Melanjutkan pembatalan KMB 4. Memperjuang pandirian barat kembali ke Republik Indonesia 5. Mempercepat pembangunan Kabinet Juanda mendeklarasikan hukum teritorial kelautan Nusantara Adanya deklarasi Juanda membuat batas kontinen laut diubah dari 3 mil batas air terendah menjadi 12 mil dari batas pulau terluar Kondisi tersebut membuat wilayah Indonesia menjadi semakin luas dari hanya 2.027.087 km persegi Menjadi 5.193.290 km persegi Terima kasih telah menonton!